Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur siang lho Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, semudahkan rezekinya, dan banyak bersyukur Alhamdulillah hari ini saya mau berbagi tips lagi ya tentang usaha kuliner, utamanya warung kopi ya teman-teman Buat Bapak Ibu yang mau buka usaha warung kopi Ada kalanya masih bingung ya menentukan gaji pegawai warung kopi bila mana mau ambil karyawan baru Mungkin tips ini atau syari ini bisa menambah pertimbangan atau wawasan bagi Bapak Ibu yang akan membuka usaha warung kopi Membuka usaha warung kopi ini susah-susah gampang ya Kalau kita punya niatan mantap, uang cukup, dan apa ya Kemampuan untuk mengelola keuangan serta pelayanan yang baik Insya Allah usaha warung kopi ini akan tetap berjalan mulus Syukur-syukur bisa buka usaha, buka cabang di tempat lain Nah kadangkala kita mau buka usaha warung kopi ini Mau jaga sendiri atau ambil karyawan baru Nah ini yang jadi pertanyaan Ini cara menentukan besaran gaji karyawan ini teman-teman Nah memulai usaha baru warung kopi ini kan masih Belum tahu ya pemasukan atau cash flow uang masuk keluar itu belum tahu Jadi pertimbangannya gini teman-teman Bila mana punya usaha baru warung kopi menentukan untuk ambil pegawai baru Itu besaran gajinya haruslah etis ya Harus sesuai dengan kemampuan Tapi ya jangan terlalu apa sedikit ya Kasian Ya misalnya awal-awal di atas 1 juta Atau terus ada tambahan makan Atau minum Bebas minum Kalaupun karyawan ini merokok ya Bisa ambil rokok sehari sekali Atau 2 batang rokok Bila mana ibu Kalau menentukan gaji Karyawan terlalu sedikit ya Misalnya 500 ribu Itu terlalu sedikit gitu Kasian Secara etika itu gak cukup Ya buat apa ya Perjalanan ongkos perangkat aja yang berapa Bensin berapa Buat makan berapa Ya Biarpun pertimbangan kita itu Awal-awal ya cukuplah 500 Tapi secara Apa ya Anggapan orang itu gak etis Kita kembalikan pada diri kita ya Bila mana kita butuh kerjaan Kita digaji 500 ribu Kita Otomatis kita akan berpikir ulang Biarpun ada yang menerima Mau digaji kerja 500 ribu Dengan apa ya Rokok beli sendiri Gak dikasih makan Tapi ujung-ujungnya Karyawan itu akan Bertindak tidak jujur ya Kadang-kadang mengentit Mengambil bukan haknya Tanpa pengetahuan kita Jadi setidaknya kita bisa Apa ya Awal-awal ya bolehlah ber Rugi-rugi dulu ya Sampai kita laut Tahu perkembangan Bisnis usaha warung kopi Bagaimana caranya ramai Bagaimana memberi pelayanan Bagaimana Apa ya Pokoknya intinya Usaha warung kopi itu Berjalan sukses ya Jadi Kalau bisa Janganlah memberi gaji karyawan Yang terlalu sedikit Ya kalau musim-musim Corona seperti ini ya Di atas 1 juta Uang makan Atau kasih makan Nasi bungkus Kopi Minum Ambil sebuahnya Gak apa-apa Carilah pegawai yang Jujur yang mau Diajak kerjasama ya Teman-teman Juga sih Motivasi ya Mudah-mudahan Dia bisa Buka usaha sendiri Kelak Dari pengalaman Selama Buka usaha Ya teman-teman Jangan usahakan Jangan sampai Memberi gaji Yang terlalu sedikit Itu Merugikan usaha Kita sendiri ya Oke teman-teman Kita akhiri Sasi sharing kali ini ya Mententukan Besaran gaji Pegawai Warung kopi ya Mudah-mudahan Tips ini Bisa bermanfaat Bagi Bapak-Ibu Yang memulai Usaha warung kopi Dimudahkan Usahanya Syukur-syukur Bisa buka cabang Dengan demikian Bisa Membuka Lapangan kerja Bagi orang-orang Yang membutuhkan kerja Menambah berkah Bagi Sekitarnya ya Bisa Teman Tetangga Atau orang lain Yang tentunya Memiliki minat Bekerja Sungguh-sungguh Bertanggung jawab Jujur Dan Dapat Apa ya Diajak kerja Sama Oke Saya akhiri Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebetulnya Bila mana ada Ya kurang Sekenan Bisa ditambahin ya Pokoknya Intinya Jangan terlalu Memberi Gaji Di bawah Apa Terlalu sedikit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh ına Balletika Oke